Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sejarah yang kami hormati Di kesempatan kali ini, kami akan membagikan konten tentang biografi seorang tokoh besar yang tak asing lagi di telinga kita Beliau merupakan salah satu tokoh yang alim al-lamah Beliau terkenal dengan keunikan sikap dan karomah semenjak kecil Dan beliau adalah seorang figur kiai karismatik yang ahli ibadah serta alim dalam segala fan ilmu agama Beliau pula dikenal ulama yang ahli fikih dan ilmu alat nahusorof serta juga terkenal sebagai wali Allah Dari hasil didikan beliau yang terkenal unik inilah Telah banyak melahirkan kiai-kiai ternama di pulau Jawa dan Madura Beliau adalah Syekhuna Yai Haji Muhammad Khalil Bangkalan Madura Pendiri Sejati Pondok Pesantren Kademangan Madura Sahabat-sahabatku sekalian Sudah tahukah sahabat Seperti apakah perjuangan beliau dalam mendidik santri-santrinya Sehingga beliau mampu mencetak generasi para ulama-ulama gondang hingga sekarang Marilah sahabat-sahabatku Kita simak bersama-sama kisah biografi beliau Nama kiai haji khonin bangkalan Tentunya tak asing lagi di telinga kita Khususnya di kalangan para ulama-ulama Jawa Beliau merupakan tokoh ulama Madura Yang terkenal dengan keunikan sikap dan karomah semenjak kecil Nama lengkap beliau adalah Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Abdul Garim bin Muharram bin Ashrar bin Abdullah bin Sayyid Sulaiman Nama terakhir yang tersemat dalam silsilah beliau Yaitu Sayyid Sulaiman Adalah cucu daripada Syekh Sharifi Dayatullah Sunan Gunung Jati Beliau adalah salah satu dari sembilan wali songo Kiai Muhammad Khalil dilahirkan pada hari Selasa 11 Jumatil akhir tahun 1235 Hijriah Atau 27 Januari tahun 1820 Masehi Sebagian riwayat ada yang mengatakan 14 Maret tahun 1820 Masehi Di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur Ayahanda Kiai Haji Abdul Latif sangat mengidam-idamkan Anaknya gelap bisa mengikuti jejak para pendahulunya Yakni Sunan Gunung Jati Sebab dia masih salah satu keturunannya Setelah dia lahir Sang ayah Kiai Haji Abdul Latif Mengadhani telinga kanan Dan mengikomai telinga kiri bayi mungil itu Kemudian beliau berdoa penuh harap kepada Allah SWT Agar anaknya kelak Menjadi sinar dan panutan umat Kiai Haji Abdul Latif tinggal di Kampung Senenan Di Desa Kemayoran, Kejamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Beliau adalah salah satu ulama besar dan terkenal di Bangkalan Menurut riwayat yang ada Dan luhur beliau adalah Kiai Asrur Karomah Yang mana beliau terkenal wali Yang telah menakhirkan bibit-bibit ulama di Pulau Madura Menurut catatan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Nasab Kiai Haji Khalil Bangkalan Sebagai mana berikut Beliau bernasab dari Sunan Gunung Jati Sayyid Sulaiman Mojo Agung Kiai Abdullah Kiai Asrur Kiai Muharram Kiai Abdul Karim Kiai Hamim Kiai Abdul Latif Kiai Muhammad Khalil Bangkalan Madura Sehingga ketika mata rantai nasab ini Diteruskan sampai ke ujung Nantinya akan menjalur kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Ada riwayat lain Bahwa Kiai Haji Abdul Latif Adalah seorang da'i keliling Beliau menjalani kehidupan Sufi Tidak menghiraukan hal-hal keduniaan Apalagi sepeninggal istri beliau Ummu Maryam Ibu Nyai Mariam Sejak saat itu beliau lebih aktif Da'wah ke kampung-kampung Beliau pun jarang pulang ke rumah Karena putri-putri beliau Telah bersuami dan telah mandiri Pada suatu hari Setelah beberapa tahun Kiai Haji Abdul Latif Tidak pulang ke rumah Tiba-tiba beliau datang Dengan membawa seorang anak laki-laki Kira-kira berumur 7 tahun Yaitu Kholil kecil Kiai Haji Abdul Latif Berkata pada putrinya yang bernama Nyai Mariam Wahai Mariam Aku telah menikah lagi Dan ini adalah adikmu Kutinggalkan ia bersama kalian Didiklah ia Sebagaimana aku mendidikmu Setelah itu Kiai Haji Abdul Latif Pergi lagi Sebagaimana biasa Tidak ada yang tahu Kapan persisnya kejadian itu Menurut sebagian riwayat Sejak saat itulah Kiai Abdul Latif Tidak pernah pulang lagi Hari itu merupakan Hari terakhir beliau Melihat Nyai Mariam Dan putra tercintanya Muhammad Kholil Pendidikan dasar agama Kholil kecil Diperoleh langsung Dari keluarga sendiri Kakak dirinya Yang bernama Nyai Mariam Begitu ketat Dan disiplin Mengawasi Dan membimbing Muhammad Kholil kecil Dalam segala tindakan Agar kelak Dia benar-benar Menjadi anak Yang disiplin waktu Pintar Dan rajin Karena tiga hal ini Merupakan kunci Keberhasilan Mencari ilmu Di waktu kecil Muhammad Kholil Sudah terlihat Memiliki sifat-sifat Sebagai calon Ulama besar Di antara Keistimewaannya Adalah Dia haus Ilmu agama Lebih-lebih Dalam bidang Ilmu alat Atau Nahusorof Di usianya Yang belum Dibilang dewasa Dia sudah Hafal Nadom Alfiyah Ibnu Malik Yang berjumlah Seribu baik Dengan lancar Dan benar Suatu prestasi Yang cemerlang Untuk anak Seumuran dia Dan yang Lebih menakjubkan Lagi Dia mampu Menghafal Al-Quran 30 juz Plus Cara baca Yang tujuh Atau Kiro'ah Sabah Berbagai pendidikan Dasar agama Dan akhlak Mulia Sudah mengakar Kuat Dalam pribadi Kholil kecil Setelah Dididik Di lingkungan Keluarga Sendiri Kakaknya Menyadari Pakat Yang luar biasa Dalam diri Adiknya Itu Sehingga Kholil kecil Segera Dikirim Ke pesantren Sekitar Bangkalan Di bawah Aswan Tuan Guru Dawuh Yang kemudian Dikenal dengan Pujuk Dawuh Yang bermukim Di desa Melajah Bangkalan Di antara Fan-fan ilmu Yang dikajinya Meliputi Nahwu Sorof Banago Tauhid Fike Usul Fike Tafsir Tasawuf Dan Hadis Setelah Dirasa Cukup Belajar Di sekitar Daerah Bangkalan Kholil muda Melanjutkan Perjalanannya Di pulau Seberang Yaitu Pulau Jawa Nyai Mariam Kakak Dirinya Bersama Sang suami Kyai Kafal Sungguh Tulus Merawat Menjaga Dan Mendidik Kholil Semenjak Kecil Mengajarinya Membaca Al-Quran Dan Ilmu Ilmu Dasar Agama Melihat Kecerdasan Dan Kebakatan Kholil Kecil Kyai Kafal Dan Nyai Mariam Berfikir Untuk Memondokkannya Ke Sebuah Pesantren Agar Kholil Kecil Dapat Menimba Ilmu Dan Terdidik Lebih Serius Dan Mendalam Dalam Segala Fan Pelajaran Maka Mereka 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 Memilih Pesantren Bunga Gersik Yang Diasuh Oleh Kyai Soleh Tidak Lama Kemudian Setelah Kholil Kecil Mondok Di Bunga Terjadilah Sesuatu Peristiwa Yang Aneh Suatu Ketika Kyai Soleh Pulang Dari Gondangan Dalam Keadaan Lapar Karena Sudah Waktunya Sholat Maka Beliau Meninggalkan Bagul Atau Berkat Di Atas Sebuah Meja Dan Bermaksud Memakannya Seusai Sholat Kyai Soleh Kemudian Mengimami Sholat Di Musola Pesantren Bersama Santri Santrinya Ketika Sedang Sholat Berjamaah Tiba-tiba Ada Suara Anak-anak Tertawa Cekikikan Di Belakang Kyai Soleh Setelah Sholat Selesai Kyai Soleh Bertanya Dengan Nada Marah Siapa Yang Tertawa Tadi Maka Berkatalah Salah Seorang Santri Ini Kyai Bocah Dari Madura Ini Yang Tertawa Setelah Selesai Berdikir Kyai Soleh Memanggil Bocah Madura Yang Tidak Lain Adalah Kholil Kecil Kyai Soleh Memarah Dan Memukul Kakinya Dengan Tidak Terlalu Keras Raya Berkata Jangan Dihulang Lagi Kalau Waktu Sholat Jangan Berkurau Maka Kholil Kecil Berkata Tapi Kyai Saya Tidak Berkurau Kok Saya Tertawa Itu Karena Saya Melihat Kyai Sholat Sambil Berjuget Dan Di Kepala Kyai Ada Bakul Nasinya Mendengar Kata Kata Kholil Kecil Itu Kyai Sholeh Semakin Terkejut Dan Heran Beliau Teringat Bahwa Ketika Sedang Sholat Memang Sedang Memikirkan Nasi Berkat Bahkan Sempat Timbul Rasa Khawatir Karena Lupa Tidak Menidikannya Berkat Nasi Itu Jangan 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 Nasi Itu Ada Yang Memakannya Karena Beliau Sangat Lapar Dan Di Rumah Beliau Tidak Ada Makanan Selain Nasi Berkat Itu Menyadari Hal Aneh Itu Kyai Sholeh Menganggap Kholil Kecil Bukanlah Anak Sembarangan Keesokan Harinya Kyai Sholeh Mengajak Beberapa Santri Pergi Kembangkalan Untuk Menemui Kyai Setibanya Di Rumah Yang Dituju Kyai Sholeh Langsung Bertanya Mengenai Kholil Kecil Kyai Sebenarnya Kholil Itu Anak Siapa Tanya Kyai Sholeh Dia Anak Mertua Saya Yaitu Kyai Abdul Latif Jadi Dia Adik Ibar Saya Saudara Istri Saya Dari Lain Ibu Jawab Kyai Gafal Lalu Dimana Kyai Abdul Latif Sekarang Tanya Kyai Sholeh Saya Tidak Tahu Kyai Beliau Memang Jarang Pulang Beliau Suka Keliling Kampung Kampung Untuk Berdakwah Beliau Menyerahkan Kholil Kepada Kami Kyai Sholeh Pun Mengatakan Kyai Kholil Itu Adalah Anak Yang Luar Biasa Saya Rasa Saya Kurang Pas Untuk Mendidik Dia Dari Saja Kyai Yang Lain Yang Lebih Mempuni Dan Alim Dari Saya Demikianlah Inti Dari Pembicaraan Kyai Sholeh Dengan Kyai Kafal Oleh Karena Itu Kyai Kafal Pun Menjemput Kholil Kecil Dari Mungah Dalam Hal Tolabul Ilmi Kyai Haji Muhammad Kholil Banggalan Madura Mengalami Dua Masa Yaitu Masa Pendidikan Beliau Di Pondok Besantren Di Bulau Jawa Dan Masa Pendidikan Beliau Ada Di Makkah Al-Mukarromah Sekitar Tahun 1850an Ketika Usianya Masih Muda Dan Setelah Beberapa Lama Belajar Di Pulau Seberang Yaitu Jawa Timur Di Antara Besantren Yang Pernah Beliau Singgahi Yaitu Besantren Langitan Bapak Tuban Jawa Timur Di Bawah Bimbingan Kyai Haji Muhammad Nur Dari Langitan Ia Pindah Ke Pondok Besantren Canga Bangil Pasuruan Di Bawah Bimbingan Kyai Haji Asyik Dari Canga An Dia Pindah Ke Pondok Besantren Ke Kepon Candi Pasuruan Di Bawah Bimbingan Kyai Haji Arif Ketika Menempat Di Kepon Candi Dia Juga Belajar Ilmu Agama Di Besantren Sidokiri Pasuruan Di Bawah Bimbingan Kyai Haji Nur Hasan Dengan Jalan Kaki Setiap Hari Atau Duduk Bahasa Jawanya Selama Di Pondok Kepon Candi Pasuruan Yang Diasuh Oleh Kyai Arif Kholil Muda Belajar Dan Tinggal Di Pesantren Ke Pon Candi Namun Sambil Belajar Pada Kyai Nur Hasan Sidokiri Setiap Berangkat Ke Sidokiri Beliau Jalan Kaki Dari Ke Kepon Candi Yang Berjarak Kurang Lebih 7 Kilometer Dalam Perjalanan Baik Pergi Maupun Pulang Beliau Membaca Surat Yasin 43 Kali Tiga Tiga Ia Baru Diserahkan Oleh Kyai Abdul Selama Mengenyam Pendidikan Tipe Santren Kholil Muda Terkenal Sebagai Santri Yang Rajin Cerdas Dan Sabar Beliau Mengalami Hidup Yang Bisa Dibilang Memprihatinkan Karena Memang Beliau Nyantri Dengan Hidup Mandiri Tanpa Ada Yang Membiayai Waktu Senggang Beliau Banyak Dimanfaatkan Untuk Belajar Membaca Al-Quran Dan Lain-Lain Yang Bersifat Positif Beliau Pun Tidak Sempat Bekerja Cukup Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Makan Hanya Seadanya Tak Jarang Dia Makan Makan Yang Sangat Tidak Layak Menurut Halayak Umum Seperti Halnya Makanan Sisa Makanan Basi Yang Telah Dijemur Kulit Semangka Dan Sebagainya Sebenarnya Hidup Hidup Semacam Itu Beliau Hadapi Dengan Senang Hati Tanpa Terbersih Hidup Memprihatinkan Karena Beliau Memiliki Kebanggaan Dan Kenikmatan Dalam Mengarungi Nikmatnya Menuntut Ilmu Maka Maka Dari Itu Walaupun Beliau Menjalani Hidup Yang Memprihatinkan Menurut Orang Lain Tidaklah Memprihatinkan Menurut Dia Sendiri Wajah Beliau Tidak Kalah Bersahaja Dan Ceria Daripada Teman Temannya Yang Hidupnya Cukup Atau Berkecukupan Selain Pesantren Pesantren Di Atas Kholil Muda Juga Belajar Ilmu Di Pesantren Yang Berada Di Banyuwangi Disinilah Pesantren Terakhir Yang Ditempatinya Di Pulau Jawa Menurut Sebagian Ulama Di Banyuwangi Dan Telah Masyur Secara Turun Temurun Posisi Nyantri Kholil Muda Tepatnya Adalah Pondok Pesantren Darussalam Di Bawah Asuhan Kiai Haji Mabrur Bin Syekh Rodiman Yang Lebih Dikenal Dengan Syekh Nawawi Yang Berasal Dari Yaman Hadro Maut Nasab Kiai Haji Mabrur Sendiri Dari Jalur Ibu Berasal Dari Pulau Madura Kangean Sedangkan Dari Jalur Ayah Adalah Perantauan Yang Terkenal Wali Dari Hadro Maut Yaman Yang Makamnya Berada Di Sekitar Besantren Darussalam Di Banyuwangi Tempat Belajar Kiai Kholil Muda Tepatnya Di Dusun Malar Desa Macan Putih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Di Masa Keturunan Kelimanya Atau Sekarang Pondok Tersebut Diganti Nama Pondok Al-Akhiyar Yang Diasuh Oleh Kiai Haji Hanif Muslim Jazuli Selama Di Besantren Ini Kholil Muda Mempunyai Kisah Tersendiri Pengasuh Pondok Persantren Ini Mempunyai Kebun Kelapa Yang Sangat Luas Dan Kholil Menjadi Buruh Memetik Kelapa Dengan Upah Setiap 80 Pohon Kelapa Akan Mendapatkan 3 Sen Semua Hasil Memetik Kelapa Disimpan Di Dalam Peti Lalu Di Persembahkan Kepada Kiai Haji Mabrur Untuk Ditabung Kepada Beliau Tentang biaya makan sehari-hari Kholil muda menjadi santri yang kehidupannya penuh riadoh Terkadang menjadi pembantu atau khodim kiai Mengisi bak mandi Mencuci pakaian dan piring serta pekerjaan lainnya Bahkan Kholil muda sendiri sering menjadi juru masak kebutuhan teman-temannya Dari sinilah Kholil muda mendapatkan makan secara gratis Sesudah dirasa cukup menimba ilmu di pesantren Darussalam Gurunya menganjurkan Kholil untuk melanjutkan belajarnya di Makkah Uang dalam peti yang dahulu diaturkan kepada Kiai Mabrur Kemudian beliau serahkan kembali kepada Kholil sebagai bekal belajar di Makkah Riwayat ini sebenarnya tidak dikenal oleh sesebuh keturunan Kiai Haji Kholil Bangkalan sendiri Namun hal ini masih dalam kategori mungkin Kalau riwayat ini benar Maka riwayat ini bisa disambung dengan riwayat keluarga Kiai Haji Kholil Bahwa pada suatu hari Kholil muda pulang menemui kakaknya Nyai Mariam Tiba-tiba Kholil berkata Kak, saya mau pamit berangkat ke Makkah Mau berangkat kapan Lil? Tanya Nyai Mariam Sore ini kak Jawab Kholil singkat Sebenarnya ini suatu hal yang aneh Karena setahunya Nyai Mariam Kholil tidak punya uang banyak untuk bisa ke Makkah Apalagi dengan mendadak seperti itu Namun Nyai Mariam sudah terbiasa mendapati hal yang aneh-aneh dari sang adik Maka Nyai Mariam pun percaya saja Dan tidak menganggap hal itu sebagai hal yang aneh Kemudian Nyai Mariam pun berkata Kalau begitu tunggu aku masak nasi dulu ya Lil Kamu makan dulu sebelum berangkat Kholil pun menunggu sang kakak memasak Setelah makanan siap Kholil pun makan Kemudian pamit berangkat ke Makkah Menurut penuturan Nyai Mariam Kholil berjalan ke arah barat Dan Nyai Mariam menatap kepergiannya Sampai dia tak terlihat Nyai Mariam tidak tahu persisnya Kholil muda berangkatnya naik apa Dan dari mana Barangkali saja Dia naik kapal dari kamal Atau dengan cara lain Wallahu aklam Pada tahun 1859 Masehi Di saat berusia 24 tahun Muhammad Kholil berangkat ke Makkah Menunaikan ibadah haji Dan menuntut ilmu agama Dan memang benar adanya Untuk ongkos pelayarannya Diambil dari hasil tabungannya Selama nyantri ke Kiaya haji Mabrur Menyuwangi Sedangkan untuk makan Selama di perjalanan Kholil muda Mensiasatinya Dengan berpuasa Hal ini tak lepas Hal ini tak lepas dalam usaha Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Sesampainya Kholil muda di tujuan Yaitu Makkah Di sana Ia bersahabat erat Dengan Syekh Nawawi al-Bantani Syekh Muhammad Zain bin Mustafa al-Fatoni Syekh Abdul Qadir bin Mustafa al-Fatoni Kiaya haji Umar bin Muhammad soleh semarang Di antara guru-guru Kiaya haji Muhammad Kholil bangkalan madura Saat di tanah suci adalah Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi al-Makki Syekh Abdul Hamid bin Mahmud al-Sharwani Syekh Nawawi al-Bantani Syekh Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail al-Bimawi Syekh Ahmad al-Fatoni Syekh Ahmad Khutib Shambash Syekh Muhammad Syahil az-Zawawi Syekh Usman bin Hasan ad-Dimyati Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah Kholil muda adalah orang yang tak lelah belajar dan mencari ilmu Kendati sang guru lebih muda Namun jika secara keilmuan dianggap mempuni Maka ia akan hormat dan tepun mempelajari ilmu yang diberikan sang guru Di antara guru mudanya di Makkah adalah Syekh Ahmad al-Fatoni Namun karena tawadu'anya Kholil muda siap bahkan bangga menjadi murid guru mudanya itu Syekhona Giyai Haji Muhammad Khutib Bangkalan adalah termasuk generasi pertama Yang mengajarkan karya Syekh Ahmad al-Fatoni Yang berjudul Tashil Nailul Amani Yaitu kitab tentang Nahwu dalam bahasa Arab di pondok pesantrenya di Bangkalan Karya Syekh Ahmad al-Fatoni tersebut kemudian berpengaruh dalam ilmu Nahwu di Madura dan Jawa sejak itu Bahkan hingga sekarang masih banyak pondok-pondok pesantren tradisional di Jawa dan Madura yang mengajarkan kitab itu Sewaktu berada di Tanah Suci Ia mencari nafkah dengan menyalin risalah-risalah yang diperlukan para pelajar di sana Dia juga yang mengilhami untuk menyusun kaidah-kaidah penulisan huruf Begon Bersama dua ulama lainnya yaitu Syekh Nawawi yang berasal dari Banten Dan Giyai Haji Saleh yang berasal dari Semarang Huruf Begon ialah tulisan model Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda Menurut suatu riwayat, kholil muda selama menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah Lebih banyak makan kulit buah semangka daripada makanan lain yang lebih enak dan lezat Kebiasaan ini dilakukannya terus-menerus selama empat tahun di Tanah Suci Tentu saja dengan kebiasaan dan tirakat di atas membuat teman-teman satu angkatan kholil muda merasa heran Mereka di antara lain adalah Syekh Nawawi al-Bantani, ulama kelahiran Banten Jawa Barat Syekh Ahmad Khotib al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Yasin al-Fadani, ulama kelahiran Badang Bahkan hendak membuang air besar, kholil muda tidak pernah melakukan di Tanah Haram Namun beliau keluar ke Tanah Halal karena menghormati Tanah Haram Selama menimba ilmu di Tanah Suci, kholil muda rajin mencatat keterangan-keterangan gurunya Dengan menggunakan baju yang dipakainya sebagai kertas tulis Kemudian setelah dipahami dan dihafalnya, baju tersebut diduji, kemudian dipakai kembali Begitu seterusnya dilakukan secara ajak atau istiqomah Oleh karenanya semua pakaian kholil berwarna putih Di Tanah Suci itu, dia disamping mempelajari ilmu dohir seperti halnya tafsir, hadis, fikih, dan nahu Dia juga mempelajari ilmu batin ke ulama ahli kebatinan Seperti halnya Syekh Ahmad Khotib Sambas Ibn Abdul Wafur Yang bertempat tinggal di Jabal Gubes Syekh Ahmad Khotib mengajarkan Torekoh Khodariyah dan Naksabandiyah pada beliau Pada umumnya dua Torekoh ini terpisah dan berdiri sendiri Namun setelah dipimpin Syekh Ahmad Khotib, dua Torekoh itu dipadukan menjadi satu Setelah berguru dengan Syekh Khotib Sambas Kholil remaja melanjutkan ke guru lainnya yaitu Syekh Ali Rahbini Kholil remaja sangat berkhidmat melayani guru terakhirnya ini Syekh Ali Rahbini adalah ulama karismatik yang terlahir Dunanetra Kholil senantiasa tidur di pintu masjid dengan harapan jika gurunya lewat Dapat menginjak dirinya yang kemudian dia menuntunnya sampai ke pengimaman sholat Syekh Ali Rahbini merupakan guru terakhirnya selama nyantri di Mekah Setelah Syekh Ali Rahbini memandang Kholil remaja sudah cukup mampu dalam ilmu keagamaan Bahkan telah menguasainya secara benar dan mendalam Dia menyuruh murid kesayangannya itu untuk menyebarkan ilmu yang selama ini ditekuninya Dengan perasaan penuh haru Syekh Ali Rahbini menyuruh Kholil pulang ke Jawa Karena dibutuhkan umat di pulau Jawa khususnya Demikian juga dengan dua orang temannya yang bersama-sama berguru kepada Syekh Ali Rahbini Karena titah gurunya yang harus dilaksanakan Kholil muda segera bersiap untuk pulang ke tanah air Berbeda dengan dua orang temannya yang merasa belum cukup ilmunya Mereka berdua tidak menuruti perintah gurunya Namun terus memperdalam ilmunya di Mesir Konon, sekembalinya di tanah Jawa Dua orang temannya yang tidak patuh dengan perintah Syekh Ali Rahbini itu Ilmunya tidak bermanfaat Berbeda dengan kiai haji Muhammad Kholil al-Mangkalani Sebulan dari Makkah Kholil muda mulai tersohor sebagai ulama' Nahwu Ulama' Fikih, ulama' Al-Hafid, penghafal Al-Quran Dan Toreqoh di tanah Jawa Bahkan, beliau dikenal orang yang ma'rifat Billah Atau Wali Allah SWT yang mengetahui hal-hal yang akan terjadi Saat kembali dari Makkah Kholil tidak langsung mengajarkan ilmunya yang telah diperoleh selama ini Beliau masih tinggal serumah dengan kakaknya yang bernama Siti Mariam Di keramat Bangkalan Madura Sambil mencari peluang untuk mengamalkan ilmunya Kholil mengisi waktunya dengan bekerja di kantor Adipati Bangkalan Di kantor itu, dia diterima sebagai penjaga malam Di saat bertugas, dia memiliki kebiasaan dengan selalu membawa kitab Dan dia rajin membaca kitab di salah-salah tugasnya Di kalangan pegawai Adipati, dia terkenal ahli membaca kitab Dan ahli dalam memecahkan solusi Sehingga kealiman kholil tersebar luas sampai kanjing Adipati pun mendengarnya Kebetulan, leluhur Adipati sebenarnya orang-orang yang alim Mereka masih keturunan syarifah ambami ratu ibu yang bersambung nasab kepada sunan giri Maka, tidak aneh jika di rumah Adipati banyak terdapat kitab bahasa Arab warisan leluhurnya Meskipun Adipati sendiri tidak bisa membaca kitab Bahkan Adipati pun mengizinkan kholil muda untuk membaca kitab-kitab itu di perpustakaan beliau Tentu, kholil merasa gembira Sebab di zaman itu tidak mudah untuk mendapatkan kitab apalagi sebanyak itu Setelah yakin sosok kholil adalah ahli dalam ilmu agama Kemudian kanjing Adipati mengugaskan beliau mengajarkan ilmu agama kepada keluarganya Mulai saat itulah dia memiliki tempat yang mulia dan teraja terhormat di hati kanjing Adipati Serta keluarga pengsawan di bangkalan Dari sifat tawadu dan kerendahan diri kholil ini Seorang kerabat Adipati yang bernama Ludrapati Tertarik untuk menikahkan putrinya yang bernama Nyai Asyik dengan kholil Setelah proses pendekatan dan lain sebagainya Pernikahan pun berlangsung cukup meriah Pada tanggal 30 Rojab 1278 Kira-kira tahun 1861 Masehi Di desa Cangkibuan atau Cengkubuan Sekitar 1 km barat laut dari desa kelahiran kholil muda Dia membangun rumah dan pondok pesantren dari tanah pemberian mertuanya Dan saat itu dia sudah mulai menerima santri Pondok Cangkibuan semakin lama semakin ramai Banyak santri berduyun-duyun datang ke pondok itu Sehingga santri pun membeludak pesat Di tahun 1863 Masehi Lahirlah putri Kiai Haji Kholil yang diberi nama Khotimah Di sisi lain Nyai Mariam kakak Kiai Kholil Dengan suaminya Kiai Khafal juga memiliki anak yang tampan Bernama Muntaha Yang lahir pada tahun 1266 Hijriah Di saat Khotimah lahir Muntaha telah berusia 14 tahun Dan Muntaha diberangkatkan oleh kedua orang tuanya Menuntut ilmu di Makkah Muntaha pada tahun 1228 Hijriah tepatnya Dia berumur 22 tahun Yang sudah pulang dari Makkah Berubah nama dengan Muhammad Toha Kemudian Kiai Haji Kholil Bangkalan Menikahkan Muhammad Toha atau Muntaha Dengan putrinya Khotimah Yang masih berumur 8 tahun Memandang Khotimah masih terlalu kecil Muhammad Toha disuruh kembali ke Makkah Dalam rangka menuntut ilmu Hingga 7 tahun Berisi lain ada yang mengatakan 9 tahun Setelah 7 tahun berselang Muhammad Toha pulang Dan telah menjadi Kiai muda di Bangkalan Madura Yang memiliki ilmu yang mempuni dalam segala bidang Dan pesantren Cengkubuan atau Cengkibuan Diserahkan oleh Kiai Haji Muhammad Kholil Bangkalan Kepada menantunya yang satu ini Sebagai seorang pengasuh Kemudian Kiai Kholil sendiri pindah Dan mendirikan pesantren lagi Di desa Kademangan Yang terletak dekat jantung kota Bangkalan Kira-kira 200 meter sebelah barat alun-alun Di tempat yang baru ini Kiai Haji Muhammad Kholil Juga cepat mendapatkan santri lagi Bahkan santrinya tidak saja datang dari daerah sekitar Namun juga dari seberang pulau Jawa Santri pertama yang datang dari seberang pulau Jawa Adalah bernama Hashim Ash'ari Yang berasal dari Jombang, Jawa Timur Beliaulah kelak Yang menjadi pendiri organisasi Nahdudul Ulama Di pondok baru yang didirikan Kiai Haji Muhammad Kholil Yang terletak dekat jantung kota Bangkalan ini Setiap hari santri terus berdatangan Bahkan membeludak besar Bukan saja santri lingkup Madura yang datang Namun luar Madura tak kalah banyaknya berdatangan Semenjak Kiai Haji Muhammad Kholil Berada di pesantren Kademangan Bangkalan Madura Hampir seluruh ulama Madura dan Jawa Pernah nyantri di pondok ini Bahkan tak sedikit menjadi pemimpin umat Di daerahnya masing-masing Konon berkat barokah beliau Semua santri beliau tanpa terkecuali Pernah berhaji ke Baitullah Di antara santri yang terkenal dari Jawa Yang berguru kepada beliau Adalah bernama Hashim Ash'ari Dari Nyumbang, Jawa Timur Yang kelak sebagai ulama besar pendiri organisasi terbesar di Indonesia Bahkan di dunia Yaitu adalah organisasi Nahdudul Ulama Atau biasa disebut NU Kiai Haji Muhammad Kholil Di dalam mengajar dan mendidik para santrinya tergolong sangat unik Di samping santri dituntut untuk menguasai ilmu alat Nahwu Sorof secara mendalam Beliau juga mendidik mental dan kepribadian santri yang terkesan model mendidiknya terbilang aneh Misalnya yang terjadi pada santri manap dari Magelang Yang mau berguru kepada Kiai Kholil Setibanya manap dipondok Semua bekal yang dibawa olehnya diminta semua oleh Kiai Kholil Sehingga pemuda manap itu pun tak mempunyai apa-apa Sebagai gantinya Ia disuruh untuk makan daun pace Selama lima tahun Manap menerima perlakuan sang guru yang aneh itu dengan tabah dan senang Manap yakin apa yang dilakukan gurunya merupakan pendidikan yang cukup besar manfaatnya Sekaligus sebagai isyaroh tertentu Yang mana kelak isyaroh itu pasti benar Pemuda manapun akhirnya menjadi ulama besar yang disegani Yaitu salah satu pendiri pondok pesantren Lerboyo Kediri, Jawa Timur Pondok Lerboyo merupakan di antara pondok salaf yang terbesar dan terkenal di Pulau Jawa Yang santrinya sekarang sudah mencapai puluhan ribu Meskipun sudah menjadi ulama yang berpengaruh Manap atau Kiai Haji Abdul Karim Lerboyo Tetap selalu mengingat gurunya yaitu Kiai Haji Muhammad Kholil Al-Bangkarani Suatu ketika, kalau Kiai Haji Abdul Karim atau Kiai Manap sedang mengajar kitab Al-Fiah Ibnu Malik di pesantrennya Tiba-tiba membuat santri terjengang Pasalnya ketika memaknai kitab yang dibaca tidak seperti biasanya Yakni salah satu dari kalimat tidak diberi arti dan domir tidak dirujukan Bacaan demikian tentu saja membuat para santri tanda tanya dan bereaksi Melihat gelagat santri demikian itu Kiai Manap yang ngerti Sak Njeruning Minoro Kiam sejenak Lalu bertutur dengan penuh wibawa dan tenang Kalau mau ya begini Sebagai mana Kiai Kholil ketika membaca dan mengaktikan ya begini Sungguh Manap selalu ingin mengikuti jejak gurunya Yaitu hafal segala fan nahwu dan juga mengajarkan kitab Al-Fiah Ibnu Malik Tidak hanya di pesantren Kiai Haji Muhammad Kholil dalam menghadapi segala persoalan di masyarakat Selalu menggunakan rujukan kitab Al-Fiah Nampaknya beliau benar-benar menyatu dengan kitab bergensi itu Setiap aktivitas apa saja selalu digaitkan dengan kitab Al-Fiah Jika seorang menanyakan persoalan tentang akidah Maka akan dijawab dengan baik-baik Al-Fiah Demikian juga jika seseorang bertanya tentang fikih maupun tasawuf Akan dijawab dengan kitab nahwu tertinggi itu Bahkan sebuah permintaan doa barokah yang diminta oleh tamu yang datang Cukup beliau ambilkan dari baik-baik Nadum Al-Fiah Dengan penguasaan kitab Al-Fiah Ibnu Malik yang begitu sempurna Tidak mengherankan kalau semua santri beliau menjadi ulama besar dan berpengaruh di Indonesia Khususnya pulau Jawa dan Madura yang kebanyakan dari mereka pemangku pondok pesantrin yang besar Hingga santrinya mencapai ribuan Sebagai ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang mempuni dan sukses mendidik para murid-muridnya Kiai Haji Khalil Bangkalan banyak memanfaatkan ilmunya Dengan memanifastikan dalam bentuk karangan kitab, terjemah kitab, serta kumpulan doa dan khizid Di antara karya beliau yang sempat didapatkan adalah kitab Silah Fibayaninika Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan juga berjuang di zamannya Memang saat pulang ke tanah air beliau sudah tidak muda lagi Yang dilakukannya adalah pengkaderan para pemuda berjuang di pesantrennya Untuk berjuang membela tanah air tercinta Di antara para muridnya itu adalah Kiai Haji Hashim Ash'ari Pendiri pondok pesantren Tepui Rengjombang dan penggagas Nahdutul Ulama Kiai Haji Wahab Hasbullah Pendiri pondok pesantren Tambak Beras Jombang Kiai Haji Bisri Samsuri Pendiri pondok pesantren Denanyar Jombang Kiai Haji Maksum Pendiri pondok pesantren Lasem Rembang Kiai Haji Bisri Mustafa Pendiri pondok pesantren Rembang Dan Kiai Haji Ash'at Samsul Arifin Pengasuh pondok pesantren Asem Bagus Situ Bondo Berikut ini adalah sebagian murid daripada Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan Madura Yang mudah dikenal dan menjadi pendiri pondok pesantren Murid-murid beliau di antaranya adalah Kiai Haji Hashim Ash'ari Pendiri pondok pesantren Tepui Rengjombang Kiai Haji Wahab Hasbullah Pendiri pondok pesantren Tambak Beras Jombang Kiai Haji Bisri Samsuri Pendiri pondok pesantren Denanyar Jombang Kiai Haji Maksum Pendiri pondok pesantren Lasem Rembang Kiai Haji Abdul Garim Pendiri pondok pesantren Lerboyo Kediri Kiai Haji Ma'ruf Pendiri pondok pesantren Kedunglo Kediri Kiai Haji Bisri Mustafa Pendiri pondok pesantren Rembang Kiai Haji Munawir Pendiri pondok pesantren Grapyak Yogyakarta Kiai Haji Fathul Bari Pendiri pondok pesantren Kampung Paniraman Sungai Pinyuh Pontianak Talbar Mursyid Torikoh Naksabantiyah Ahmadiyah Muzariah Berikutnya Kiai Haji Muhammad Sitiq Pendiri pondok pesantren Sitiqiyah Jember Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong Pendiri pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Propolinggo Kiai Haji Zaini Munaim Pendiri pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Propolinggo Kiai Haji Asyari Pendiri pondok pesantren Darut Tolabah Wonosari Pondowoso Kiai Haji Abisuja Pendiri pondok pesantren Astatinggi Kebunagung Sumeneb Kiai Haji Adiwafa Pendiri pondok pesantren Temporejo Jember Kiai Haji Mustafa Pendiri pondok pesantren Macan Putih Melambangan Kiai Haji Abdullah Faqih Pendiri pondok pesantren Cemoro Banyuwangi Kiai Haji Asmoni Pendiri pondok pesantren Pandian Sumeneb Kiai Haji Karimullah Pendiri pondok pesantren Curah Damai Pondowoso Kiai Haji Khozin Pendiri pondok pesantren Buduran Sidoarjo Kiai Haji Nawawi Pengasuh pondok pesantren Sidokiri Pasurwan Kiai Haji Abdul Hadi Lamongan Kiai Haji Zainuddin Nganju Kiai Haji Zainal Abidin Pendiri pondok pesantren Keraksan Propolinggo Kiai Haji Munajat Kertosono Kiai Haji Romli Tamim Pendiri pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Jumbang Kiai Haji Muhammad Anwar Pendiri pondok pesantren Paculkuang Jumbang Kiai Haji Abdul Majid Pata-Pata Pamekasan Madura Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbad Banyuwangi Kiai Haji Muhammad Tahir Jamaluddin Sumber Nengkayang Madura Kiai Haji Zainul Rashid Kironggo Bondowoso Kiai Haji Hasan Mustafa Garut Jawa Barat Kiai Haji Radin Fakih Maks Kumambang Gresik Kiai Haji Syed Ali Pafaklih Pendiri pondok pesantren Loloan Barat Negara Bali Kiai Haji 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 Shepai Tungguh Maks Kumambang Gresik Tungguh Maks Kumambang Gresik Tungguh Maks Kumambang Gresik Terima kasih.